Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sisma yang dirahmati oleh Allah Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad SAW telah bersabda Yang artinya Barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa Lalu ia makan atau minum Maka hendaklah ia melanjutkan puasanya Karena sesungguhnya Allah SWT telah memberinya makan dan minum Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat sisma yang dirahmati oleh Allah SWT Dari dalil di atas Jelaslah bahwa sesungguhnya Makan dan minum saat berpuasa Tidaklah membatalkan puasa Apabila ia lupa Dan tanpa disengaja Akan tetapi Apabila dibuat-buat lupa Dan bersandiwara lupa Maka Allah mahatau Dan puasanya Tetap batal Ada pun hal-hal yang dapat membatalkan puasa Terdiri dari delapan perkara Yang pertama Masuknya sesuatu ke dalam tubuh Berupa makanan Minuman Ataupun benda-benda lain Yang masuk ke dalam lubang dalam Atau jauh Seperti mulut Hidung Dan telinga Yang kedua Memasukkan obat Atau benda lain Melalui salah satu Dari dua jalan Yaitu jalan depan Atau kubul Dan jalan bakang Atau dubur Yang ketiga Muntah dengan sengaja Ada pun yang keempat Adalah Melakukan hubungan suami istri Di siang hari puasa Dengan disengaja Yang kelima Keluarnya air mani Karena bersentuhan kulit Dengan syahwat Yang keenam Keluarnya darah haid atau nifas Bagi wanita Dan berkewajiban Untuk mengkodok puasanya Yang ketujuh Mengalami gangguan jiwa Atau gila Yang terakhir Keluar dari agama islam Atau murtad Oleh karena itu Marilah kita bersama-sama menyadari Betapa pentingnya Menjaga keberkaan puasa kita Dengan cara Menjauhi hal-hal yang dapat Membatalkan puasa Sahabat sismen Derahmati oleh Allah Marilah kita berzikir Menjelang berbuka Bismillahirrahmanirrahim Ashadu ala ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alu karizu kawal jannah Wa na'udhu bikam ya sakhoti kawal nar Ashadu ala ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alu karizu kawal jannah Wa na'udhu bikam ya sakhoti kawal nar Ashadu ala ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alu karizu kawal jannah Wa na'udhu bikam ya sakhoti kawal nar Allahumma inna ka'afu karim Tuhibbul affa fa'afu anna Allahumma inna ka'afu karim Tuhibbul affa fa'afu anna Allahumma inna ka'afu karim Tuhibbul affa fa'afu anna ya karim Selamat berbuka puasa Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahul mu'afiq ila aku amit torik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.